Intro Akibat konflik lahan di perbatasan Kabupaten Indramayu dan Majalengka, Jawa Barat, dua orang tewas. Keduanya adalah warga kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Mereka jadi korban keberingasan sekelompok orang yang diduga berasal dari Indramayu. Saksi mata menduga pelaku penyerangan adalah kelompok tani dari Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan atau FKMIS Kabupaten Indramayu, Senin 4 Oktober 2021. Peristiwa itu terjadi di kawasan lahan tebu PG Jati 7 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, di mana dua korban bersama warga lainnya yang tergabung dalam kemitraan PG Jati 7 sedang melakukan penggarapan lahan. Sekelompok orang datang dan langsung menyerang mereka. Akibatnya, Suenda alias Buyut asal desa Sumber Kolon, kecamatan Jati 7, dan Yaya asal desa Jati Raga, kecamatan Jati 7, mengalami luka serius hingga meninggal dunia. Mereka mengalami luka serius di bagian kepala. Seorang saksi mata Yaya Sumaria, 34 tahun, mengatakan peristiwa itu berawal pada malam hari sebelumnya, di mana ia melanggar pembicaraan Yaya selaku bosnya terkait pembajakan lahan. Bosnya tersebut diminta menerjunkan alat berat di lokasi tertentu di kawasan lahan tebu PG Jati 7. Saat sedang melakukan pembajakan lahan, pihaknya mendapatkan aksi penyerangan dari sekelompok yang membawa sejata tajam. Diduga, pihaknya diserang oleh kelompok masyarakat yang berasal dari FK Amis. Penyerangan itu akhirnya berbuntut bentrok, yang mana dua warga kecamatan Jati 7 Kabupaten Majalengka menjadi korban hingga tewas. Melihat korban yang terluka para Yaya dan pekerja lainnya berusaha membantu korban. Namun naas, meski sempat dibawa kelompok kesmas Jati 7, kedua nyawa korban tidak tertolong. Akibat peristiwa tersebut, polisi mengamankan 19 orang setelah adanya insiden berdarah yang terjadi di lahan tebu PG Jati 7 di perbatasan Indramayu Majalengka, Senin 4 Oktober 2021. Mereka ditangkap setelah polisi melakukan penyisiran. Terima kasih telah menonton!